selamat menikmati oke seperti biasa kita akan absen dulu kelengkapan apa saja yang kalian akan dapetin ketika beli handphone Redmi Note 10 yang terbaru ini ngeri banget handphone 1 ini speknya guys ya pertama kalian akan dapetin 1 unit dosbook tentunya dan ini di depan dosbooknya ini dituliskan Redmi Note 10 dan ada gambar unit handphone nya selanjutnya kalian akan dapetin box kecil di atas pertama kali kalian membuka dosbooknya ya ada silikon dan juga buku panduan dan kartu garansi dalamnya dan gak lupa nih ada juga sim ejector nah selanjutnya kalian juga akan dapetin yang namanya kepala charger yang outputnya gede banget guys 33W bukan lagi 18W ataupun 15W seperti brand-brand sebelah ini lumayan menakjubkan ya gak habis pikir sama Redmi jadi harga 2 juta dapet 33W gila abis selanjutnya kalian juga akan dapetin kabel USB yang tentunya sudah Type-C dan yang terakhir kalian akan dapetin screen protector wow it's amazing dapet silikon screen protector pengajasan yang sangat kenceng dari Xiaomi tomben banget ya dapet screen protector sama silikon ini bener-bener keajaiban dunia ke-8 dari Xiaomi selanjutnya kita akan coba cek sisi-sisi di bagian kanan ya kiri atas dan bawah yang pertama kita akan cek dulu bagian kiri sebelah kirinya ini ada SIM tray aja yang tentunya sudah menggunakan triple slot guys jadi kalian bisa pasang 2 kartu dan 1 microSD dan sisi sebelah kanannya ada tombol volume dan juga tombol power yang menyatu dengan fingerprint langsung biasanya kalau menyatu gini tuh agak berlubang ke dalam gitu guys tapi uniknya di Redmi Note 10 ini ini agak timbul dan ini nyaris gak ada jeda cepet banget untuk fingerprintnya dan pada sisi bagian bawah kalian akan menemukan jack audio 3.5 ada speaker dan ada juga port USB Type-C nah pada desainnya kita akan beranjak melihat dulu bagian depannya sisi layarnya ini menggunakan layar 6,43 inci yang tentunya sudah menggunakan panel Super AMOLED nah ini guys yang jadi semboyan sangar atau ngeri banget di handphone 2 jutaan menggunakan Super AMOLED guys hanya di Redmi Note 10 dan sudah juga menggunakan Corning Gorilla Glass kelas 3 tentunya jadi selain kuat aman dan juga tajem ya hasil dari layar yang ditangkap oleh Redmi Note 10 ini selanjutnya kita akan cek bagian bawahnya yang tentunya ini yang sangat saya suka banget karena dari desain kamer ini elegan banget ada 4 kamera sekaligus yang desainnya tuh gak norak ataupun ikut-ikut di brand lain gitu kan ini beda banget ya terus untuk finishing bagian back casingnya ini tuh masih menggunakan polikarbonat namun dari desainnya ini sangat-sangat mewah gak kelihatan banget kalau ini harga 2 jutaan guys bahkan juga gak gampang ninggalin sidik jari dan katanya di Redmi Note 10 ini juga sudah mengantongi AP53 jadi kalian bisa bebas atau gak perlu takut lagi karena percikan air bahkan karena debu masuk ke bagian back casingnya setelah kita bahas bagian desainnya kita bahas tuntas tadi di awal selanjutnya kita akan berbicara masalah dapur pacunya seperti apa sih kira-kira nah yang pertama akan bicara pada konfigurasi RAM-nya ini ada 3 varian yaitu RAM 4 internal storage-nya 64GB ada juga yang RAM 4 internal storage-nya 128GB dan yang terakhir ada RAM 6GB dengan internal storage-nya 128GB yang RAM 4 ini dibantu dengan harga 2,5 jutaan aja ini murah banget ya guys ini murah banget ya dengan layar AMOLED tersebut dengan desain yang mewah kayak gitu dibiarkan harga 2 jutaan aja wah 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 gila bener nih Xiaomi ya terus juga RAM-RAM-nya ini menghargai harganya kisaran masih 2 jutaan aja sih gak sampai 3 juta ya jadi tentuan aja kebutuhan yang kalian inginkan dari RAM 4 ataupun yang penyimpanannya besar ataupun RAM 6 yang penyimpanannya 128GB nah yang intinya yang RAM-nya besar tadi harus juga disukur dengan prosesor yang bagus guys gak usah khawatir Redmi Note 10 sudah mengantongi Qualcomm Snapdragon 678 ya meskipun gak wah wah banget sih ya diatasnya 665 sedikit tapi tentu dari performa juga sangat kenceng tentunya ya di atasnya sedikit pun saya rasa juga berpengaruh sih ya kalau Snapdragon gitu kan jadi gak perlu repot-repot ataupun gak perlu ragu lagi buat beli handphone ini tentunya sangat rekomendasi banget buat kalian yang pencinta gaming ataupun social media saya jamin pasti kenceng banget dari RAM 4GB dan juga Qualcomm Snapdragon handphone ini dipadukan dengan versi Android 11 yang tentunya sangat terbaru dengan dungan MIUI 12 ya guys ya nah berbicara dari spek tadi kita juga harus perlu memperhatikan kapasitas baterainya gede apa enggak dia Super AMOLED prosesornya bagus RAM-nya besar baterainya gede enggak hmm Xiaomi enggak salah desain handphone ini lengkap banget semuanya dibuat gede baterainya 5000 mAh pengecesannya 33W hmm kurang apa cepet banget tentunya guys ya dengan processor yang kenceng RAM yang besar baterai yang besar didukung juga dengan sensor gyroscope kalau buat main gaming cocok banget buat anak-anak muda ataupun orang-orang yang memang pencinta gaming walaupun umurnya udah tua juga gak masalah sih ya satu kekurangan dari Redmi Note 10 belum support NFC tapi kalau kita lihat dari harganya dari harganya 2 jutaan ini sih wajar-wajar aja ya guys ya gak pake NFC karena biasanya identik dengan handphone yang diri harga 4 juta ke atas di NFC ya walaupun di Redmi Note 9 kayaknya udah support NFC gitu kan di Note 10-nya kenapa enggak ya karena emang dari harganya kelihatannya emang sudah selisih jauh gitu kan selanjutnya kita gak usah muter-muter di NFC tapi kita akan bahas pada bagian kameranya nah ini penting banget buat anak-anak muda ataupun cewek ibu-ibu jaman now ya ini butuh kamera yang bagus tenang aja di resolusi kamera belakangnya kamera utamanya adalah 48MP sebagai kamera utama ada juga 8MP sebagai wide angle ada 2MP sebagai kamera makro dan yang terakhir ada 2MP sebagai depth sensor untuk kamera depannya kamera selfie-nya ini sudah didukung dengan 13MP yang mana kamera belakangnya sudah mendukung resolusi 1080p 60fps guys jadi sudah ada stabilizer-nya kalau buat nge-vlog ya kalau buat video jalan-jalan ini udah stabil banget nanti setelah ini kita akan cantumin dari hasil perekaman video dan juga foto kamera depannya yang sudah mendukung 4K video juga namun ketika kita aktifkan di 4K-nya tentunya resolusinya juga turunnya gaya jadi 30fps untuk kamera depannya masih support 30fps belum bisa 60fps ini dia hasil dari perekaman video dan juga foto dari Redmi Note 10 ini adalah hasil dari perekaman video Redmi Note 10 yang terbaru ya dengan pengaturan 1080p 60fps ini bagus banget hasilnya stabil banget ya kalau buat ngambil gambar di atas juga grafiknya masih bisa nyerap cahaya walaupun kondisi di siang hari kalau buat goyang buat jalan apalagi ya nah ini stabil banget nyaris gak ada goyang sama sekali dari perekaman untuk video yang mode pro ya jadi tadi untuk yang biasa ini mode pronya jadi untuk hasilnya lebih luas lagi yang dihasilkan ya kayak kamera gopro gitu modelnya ini kalau di foto namanya ya wide angle gitu modelnya guys ya nah tapi hasilnya gak begitu bagus karena kalau digeser gini kerasa ngelag banget ya jadi kelihatan banget ya pixelnya itu tetetetetet gitu hasil perekaman kamera depannya seperti ini ini siang hari kondisi jam setengah satu siang ya guys ya nah ini kalau warna merah masih akep cuma kamera depannya kalau buat geser gini kerasa kayak ceket-ceket gitu guys ada ceket-ceketnya gitu modelnya oke gimana menurut kalian guys oke itu tadi hasil dari perekaman dan juga hasil dari foto Redmi Note 10 mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan ya guys ya di video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya see you good bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagus banget nih handphone-nya 2 jutaan mantep banget nangis tuh seles-seles lainnya ya hahaha